selamat menikmati pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara memodifikasi rectangle tool disini saya akan memodifikasi rectangle tool menjadi sebuah icon windows nah teman teman tau icon windows ya icon yang ada di komputer teman teman itu nah disini icon windows nya icon windows 11 saya menggunakan rectangle tool disini klik rectangle disini foreground nya berwarna biru saya ganti berwarna hitam saja karena disitu berwarna hitam nah disini setelah itu layarnya jangan lupa disini saya aktifkan dulu saya klik kiri tahan langsung saja kelempar kerjanya seperti ini lalu saya pilih move untuk menggerakkan rectangle tool nya lalu rectangle tool nya saya klik kanan saya pilih rest to rest layer nah setelah itu saya copy rectangle tool nya menjadi dua disini karena icon windows itu dia seperti ada empat rectangle jadi saya buat empat nya disini saya copy dua oke lalu saya copy lagi yang ketiga disini saya tarik saja ya lalu saya copy lagi nah seperti ini nah setelah itu saya merger kan saya pilih keempat empat nya disini nah seperti itu lalu klik kanan kalian pilih merge layer nah layer nya saya merger kan setelah itu geser kita letakkan kursor nya seperti ini di tepi garis rectangle itu disini teman-teman bisa lihat kursor nya menjadi dua arah panah ya klik nah setelah itu pilih klik kanan pilih distort setelah distort itu teman-teman bisa klik di sudut kiri rectangle nya ini nah seperti itu dia akan membentuk sebuah dimensi ya klik kiri yang dibawa lagi oke nah yang sebelah ini kita naikkan sedikit ini naikkan lalu pilih commit nah seperti itu teman-teman nah commit nah logo windows sudah jadi kita perkecil oke lalu pilih commit nah kita buat tulisan itu bagaimana caranya video saya sebelumnya belum ada tutorial bagaimana cara membuat tulisan disini saya sekalian saja pilih disini ada icon T ini horizontal tipe tool nah disitu teman-teman bisa klik kanan ada berbagai macam tipe nya disitu ada vertikal vertikal tipe mask horizontal tipe mask nah disini kita pakai horizontal tipe tool klik lalu klik sembarang disini nah disitu langsung default nya ada tulisan lorem ipsum nah disini kita langsung saja ketik windows 11 atau windows 10 ya lalu pilih commit nah bagaimana caranya kita besarkan tulisan maaf kita besarkan tulisan kita block kita pilih disini font number nya lalu disini pilih commit nah kalau untuk mau mengganti tulisannya kita block kita pilih disini disitu microsoft sans serif tulisannya kita pilih disini teman-teman bisa geser saja oke mau bentuk tulisannya apa nah disini saya pilih microsoft sans serif saja saya pilih commit lalu saya pilih move saya perbesar lalu pilih komit nah seperti itu teman-teman jadi cara membuat windows 10 nya seperti ini ini masih belum terlalu simetris ya jadi saya cuman garis kasar nya saja oke saya rasa sampai disini dulu pada jumpa kita nanti teman-teman bisa diulang saja videonya jangan lupa klik like dan subscribe serta share ke teman-teman jangan lupa klik tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya saya sudah ada wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati